Hari Kedua Setelah mengalami kekalahan besar pada hari pertama, pasukan Pandawa dengan pimpinan Dristadiumna menyusun siasat baru supaya kekalahan itu tidak terulang kembali. Pada hari kedua, pasukan disusun dengan lebih cermat dan semuanya dipersiapkan sebaik-baiknya untuk memompak kepercayaan diri pasukan. Duryudana sangat senang dengan kemenangan Kurawa pada hari pertama. Ia berdiri di tengah-tengah pasukannya dan berkata dengan lantang. Wahai para pahlawan, kemenangan sudah di depan mata. Teruslah bertempur tanpa hiraukan nyawa. Pasukan Kurawa yang dipimpin Bisma sekali lagi menghantam pasukan Pandawa dengan keras. Formasi pasukan Pandawa hancur berantakan. Banyak pasukan Pandawa yang terbunuh. Arjuna berkata kepada Krishna yang menjadi saiz keretanya. Jika kita biarkan keadaan ini berlarut-larut, tidak lama lagi pasukan kita akan dihabisi oleh kakek Bisma. Jika Bisma tidak dibunuh, aku khawatir kita akan kalah. Jawab Krishna, jika demikian, bersiaplah. Kita hancurkan kereta Bisma. Sambil melecut keretanya ke arah Bisma. Kereta mereka melesat cepat. Dari jauh Bisma melihat kereta Arjuna. Dengan cepat ia lemparkan tombak-tombaknya untuk menyambut tantangan Arjuna. Duryudana memerintahkan orang-orangnya untuk melindungi Bisma dari pasukan musuh. Seperti yang diperintahkan, para kesatria segera memosisikan diri untuk melindungi Bisma. Mereka segera menyerang Arjuna yang tampaknya sama sekali tidak gentar. Semua tahu hanya Bisma, Durna, dan Karna yang bisa menandingi Arjuna. Dengan mudah, Arjuna memorak-porandakan bala bantuan yang dikirim Duryudana. Ketangkasan Arjuna menggunakan busurnya yang besar membuat kagum para lawan dan kawan. Kereta Arjuna melesat bagai petir menyambar-nyambar para musuh. Saking cepatnya, mata akan sakit jika mengikutinya. Hati Duryudana tergetar melihat pertarungan itu. Kepercayaannya kepada Bisma mulai goyah. Kata Duryudana, putra Gangga, meskipun engkau dan Durna masih hidup, tampaknya kita tidak akan bisa mengalahkan pasangan Arjuna dan Krishna. Demi kau, aku mengabaikan pengabdian dan kesetiaan Karna. Aku khawatir kalian menipuku. Kalian hanya diam saja. Tidak segera bertindak menghancurkan Arjuna. Para dewa turun dari kahyangan untuk menyaksikan pertarungan antara Arjuna dan Bisma. Keduanya adalah kesatria terbesar di muka bumi. Kereta kedua kesatria itu ditarik oleh kuda putih. Tak terhitung banyaknya anak panah yang mereka lepaskan. Kadang anak panah Bisma mengenai Arjuna dan Madawa. Darah yang mengucur membuat Madawa tampak semakin agung seperti pohon palasa yang bunganya bermekaran. Amarah Arjuna meledak ketika melihat sais keretanya terkena panah dan ia bidikan panah ke arah Bisma. Pertempuran itu tampak seimbang dan berlangsung sengit selama beberapa saat. Kereta mereka bergerak sangat cepat hingga sangat sulit untuk menentukan yang mana Arjuna dan yang mana Bisma. Yang tampak jelas hanya panji-panji mereka. Sementara Arjuna dan Bisma bertarung, di ujung padang yang lain terjadi pertarungan sengit antara Durna dan Dristadiumna, putra Raja Panchala dan kakak Drupadi. Durna menyerang Dristadiumna dengan hebat dan mahasenapati Pandawa itu mengalami luka berat. Tapi Dristadiumna membalas dengan sama hebatnya dan dengan kebencian yang membara ia luncurkan panah dan senjata-senjata lain ke arah Durna. Dengan tangkas, Durna melindungi diri. Ia tangkis anak panah dan pedang yang menderu ke arahnya dengan panah dan meremukannya jauh sebelum sampai kepadanya. Berulang kali busur Dristadiumna patah terkena panah Durna. Salah satu panah Durna berhasil membunuh saiz kereta Dristadiumna. Dristadiumna segera melompat turun dari kereta. Ia sambar gada dan menyerbu Durna. Durna melepaskan anak panah dan berhasil menjatuhkan gada Dristadiumna. Kemudian, Dristadiumna menghunus pedang dan sekali lagi menyerbu Durna. Tetapi sekali lagi, Durna berhasil melumpuhkan serangan Dristadiumna. Pada saat yang kritis itu, Bima melepaskan hujan anak panah ke arah Durna, seraya menyambar Dristadiumna dan membawanya ke tempat yang aman. Duryudana yang melihat Bima menyerang Durna segera mengirimkan pasukan Kalinga. Bima mengamuk dan membunuh sejumlah besar pasukan Kalinga. Seperti dewa kematian, ia mengamuk di antara pasukan musuh dan menewaskan banyak orang. Bima mengamuk seperti banteng terluka hingga seluruh pasukan tergetar ketakutan. Ketika melihat itu, Bisma segera datang membantu pasukan Kalinga. Satyaki, Abimanyu, para kesatria Pandawa lain segera membantu Bima. Serangan tombak berhasil menewaskan sais kereta Bisma. Akibatnya, kereta Bisma menjadi lepas kendali dan berlari liar meninggalkan medan pertempuran. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya pasukan Pandawa. Mereka menyerang pasukan Kurawa sehabis-habisnya. Akibat serangan Arjuna, tidak terhitung kehilangan yang dialami pasukan Kurawa. Melihat hal ini, para pemimpin pasukan Kurawa menjadi risau. Semangat yang membara karena kemenangan pada hari pertama menguap habis. Mereka tidak sabar menunggu datangnya senjah hari saat perang akan dihentikan. Ketika matahari tenggelam di barat, Bisma berkata kepada Durna. Sebaiknya sekarang kita hentikan perang. Nyali bala tentara kita sudah ciut dan mereka sudah kelelahan. Di kubu Pandawa, dan Anjaya dan yang lain kembali dengan hati gembira. Pada hari kedua, giliran Kurawa mengalami suasana hati yang dialami Pandawa pada hari pertama.